selamat menikmati jadi cuacanya agak sedikit redup nah ini teman-teman hasil ternak putir dengan air sumur yang kemarin ini usianya kira-kira udah 8 hari nah ini bisa teman-teman perhatikan putirnya udah mulai berkembang usia 8 hari seperti ini ini cuacanya agak sedikit redup jadi gak kelihatan betul tapi ini banyak ya teman-teman ini ternaknya dengan air sumur yang kemarin udah kita videoin nah ini hasilnya di hari kira-kira ini udah masuk di hari ke-8 teman-teman nah ini yang udah lama ya ini putirnya gak terlalu banyak karena sering dipanen ya tapi masih ada ya bisa teman-teman perhatikan ini usia udah masuk di hari ke-8 ya oke teman-teman kita pindah nah ini teman-teman tadi saya isi ya dengan air sumur kebetulan tadi hujan jadi saya tinggal nah ini kita meren saya ada ikan ya jadi saya masukkan ikan ke dalam bau kulkas nah ini teman-teman ini ini udah lama juga ya ini karena sering dipanen jadi putirnya gak terlalu banyak ya tapi alhamdulillah masih ada ya masih berkembang nah ini yang disebelahnya yang disebelahnya nah ini belum ada dipanen ya ini usianya kira-kira ini udah masuk di hari sama ya di hari ke-8 ya bisa teman-teman perhatikan ini putirnya sehat sekali ya merah meronah ini banyak yang halusnya ya ini alhamdulillah sekali ini udah di hari ke-8 ya kira-kira nah ini banyak ya jadi saya kemarin ternaknya hanya pakai air sumur yang telah diindakan nah inilah hasilnya ya ini hujan tadi jadi menempel di dinding mantap ya jadi teman-teman bisa praktekin di rumah nah ini ya teman-teman ini juga ya nah ini udah masuk di hari ke-3 ya teman-teman kemarin kita ganti pakai air sumur ini alhamdulillah udah masuk di hari ke-3 ya ini sehat putirnya teman-teman nah ini kemarin ya kemarin kita mulai masukkan bibit nah jadi ini hari ini hari ke-2 ya kutir usia di hari ke-2 jadi disini saya ternak kutir ini hanya pakai air sumur dan dikasih pakan fermentasi pelet tanpa campuran air hanya air dan pelet nah oke teman-teman ini bisa teman-teman perhatikan ini yang kemarin yang kita kontenkan ini kira-kira usianya udah di 10 hari ya ini tadi hujan ya jadi kutirnya banyak yang di bawah gak naik semua ya permukaan ini mantap juga ya ini airnya penuh ya karena musim hujan ya jadi airnya api kemarin airnya itu dangkal ya pendek jadi karena keseringan hujan airnya jadi penuh ya ini putirnya alhamdulillah ya sehat berkembang jadi teman-teman jangan ragu ya untuk ternak kutir di buku kulkas dengan air sumur dan di berikan fermentasi pelet hasilnya seperti ini ini asli ya ini real asli jadi teman-teman bisa praktek praktekin di rumah ya ini alhamdulillah banyak juga ya ini banyak yang halus-halusnya kutirnya sehat merah merona teman-teman mantap jadi teman-teman bisa praktekin di rumah ya ternak kutir dengan air sumur dibok kulkas dan diberi pakan fermentasi pelet pelet lele atau nah disini saya menggunakan pelet ruby teman-teman pelet lele yang bermerek ruby oke yang ini yang terakhir ya nah ini kemarin yang saya ternak juga ya ganti air ini kira-kira usianya itu udah di hari keempat ya mantap ya ini sebentar lagi kutirnya kelihatan ya ini udah banyak yang bertelur udah banyak juga yang halus-halusnya tapi belum kelihatan benar nah ini teman-teman ini usia kutir udah masuk di hari kegelapan ya kira-kira di hari kegelapan ini yang kemarin yang buku kulkasnya bocor jadi airnya dangkal ya nah ini banyak sekali sehat sekali ini kutir halusnya banyak ya ini sangat cocok untuk pakan burayak ikan cupang ya yang masih berusia seminggu ini sangat cocok sekali ya alhamdulillah banyak ya jadi teman-teman bisa praktekin mencoba ya ternak putir dengan air sumur ya alhamdulillah banyak ya ini bakal banyak lagi ya masih berkembang jadi sengaja saya gak ambil kita biarkan dia banyak dulu baru kita panen nah ini teman-teman ini putir usia ini kira-kira udah 9 harian umurnya iya teman-teman 9 hari nah ini banyak ya mantap putirnya merah merna ini putirnya banyak yang dibawah ya karena tadi hujan baru aja hujan ini merah merna airnya itu sehat jernih ini karena sore ya kita sore jadi kameranya gak kelihatan benar ya nah ini banyak ya yang halus-halusnya ini usia udah masuk di 9 hari ya mantap ya jadi pemberian pakannya itu kalau udah seperti ini saya kasih sehari itu 3 kali atau 4 kali ya kita lihat kondisi air semisal airnya berminyak diatasnya kita semprot ya pakai selang dengan air sumur supaya putirnya sehat selalu ya seperti itu aja perawatannya setiap aginya ya oke teman-teman sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati